Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 tempat wisata anti-mainstream yang hanya ada di Indonesia. Yang pertama, Danau Kakaban. Danau Kakaban yang terletak di wilayah Kabupaten Berau Kalimantan Timur ini adalah danau air tawar yang paling unik. Karena bisa dibilang tidak ada di kawasan lain di seluruh dunia manapun. Dan danau ini diunik oleh spesies ubur-ubur yang tidak menyengat seperti ubur-ubur lain pada umumnya. Kalian juga bisa berenang bersama ubur-ubur ini loh. Tapi kalian harus patuh dan waspada terhadap larangan-larangan lainnya. Nomor 2, Kawah Ijen. Kawah Ijen terletak di Banyuwangi, Jawa Timur ini memiliki fenomena alam yang menakjubkan loh. Yaitu blue fire atau api bir. Fenomena ini hanya ada di dua tempat di dunia loh. Yaitu Kawah Ijen dan Islandia. Untuk mencapai tempat ini, kamu memerlukan kondisi tubuh yang sehat dan prima. Dikarenakan medan yang berat, kamu harus waspada. Nomor 3, Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Kalimantan Tengah. Adalah tempat konservasi orang hutan terbesar di dunia. Dengan popularitas orang hutan yang mencapai 40 ribu ekor, Dintinasi wisata anti-mainstream ini juga sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara dan dikenal sebagai the last orang hutan sausturati. Nomor 4, Gili Iang. Terletak di Kabupaten Sumeneb Jawa Timur ini memiliki satu pantai yang mempesona yaitu Gili Iang. Pulau ini adalah pulau dengan kapasitas oksigen terbaik kedua di dunia. Kalian dapat berkunjung ke pulau ini menggunakan jasa melayan dengan tarif 15 ribu rupiah per orangnya. Jika kalian ingin datang rombongan, disarankan untuk menyewa perahu yang lebih besar. Dengan jarak tempuh 45 menit dan harganya yang hanya 15 ribu rupiah per orang, cukup murah bukan? Untuk kalian yang ingin berwisata ke sini, tidak perlu bawa uang yang banyak. Yang terakhir, Taman Nasional Baluran. Terletak di Manjuwangi, Jawa Timur ini, wisata arti mainstream di Indonesia. Ini merupakan kawasan khusus yang digunakan untuk melindungi berbagai macam ekosistem flora dan fauna. Taman ini juga mendapat julukan sebagai Little Africa in Java. Karena pemandangan musim kemarau yang menyerupai Afrika dan diketahui luas kawasan ini sekitar 26 ribu hektare. Jika kalian ingin berlipur jaman fa, hampir ke salah satu wisata arti mainstream ini loh. Oke, sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you next time. Sub indo by broth3rmax